Pemirsa situs bersejarah yang diduga merupakan peninggalan Portugis kondisinya sangat memprihatinkan serta tidak terawat. Situs yang ada di desa Peleyan Barat, Kejamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo itu juga luput dari perhatian pemerintah. Bahkan beberapa ornamen ditugu bersejarah mengalami kerusakan. Salah satu situs peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Situbondo tempatnya yang ada di desa Peleyan Barat, Kejamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo kondisinya sangat memprihatinkan. Meski situs itu memiliki unsur sejarah yang wajib diingat oleh masyarakat Situbondo namun keberadaan tugu Portugis itu terabaikan. Bahkan tidak ada perhatian atau berbaikan secara berkala dari pemerintah desa maupun daerah. Sementara itu, menurut Pegiat Sejarah Situbondo, Joko Kuzuharto menjelaskan situs itu sangat kental sekali akan secara keberadaan bangsa Eropa saat menduduki Kabupaten Situbondo. Selayaknya, situs tersebut harus dijaga dan dirawat sebab itu merupakan aset bersejarah yang dimiliki Kabupaten Situbondo. Joko menyampaikan pernah melakukan upaya penyelamatan situs peninggalan Portugis itu bersama para Pegiat Sejarah di Kabupaten Situbondo. Selain itu, mereka juga mengejak masyarakat untuk merawat situs tersebut. Namun, upaya itu belum bisa sepenuhnya menyelamatkan situs peninggalan sejarah itu. Kini, kondisi situs itu pun tidak terawat dan beberapa ornamen tuku tersebut juga banyak yang rusak. Dari Situbondo, Khairul Rahman, National TV melaporkan.